Sorotan berikutnya, Saudara, Pegi Setiawan alias Perong diduga sebagai otak kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Usai ditangkap, polisi menetapkan Pegi sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan EKI pada tahun 2016. Sebelumnya, tim gabungan Baras Krim Polri dan Polda Jawa Barat menangkap Pegi Setiawan alias Perong di Jalan Kopo, Bandung saat pulang bekerja sebagai kuli bangunan. Tugas sempat kesulitan melacak keberadaan Pegi karena kerap berpindah tempat dan berganti nama menjadi Robi. Melalui pesan tertulis, Kabupaten Humas Polda Jawa Barat, Kompas Julius Abraham Abbas mengatakan tersangka PS atau Pegi Setiawan diduga sebagai otak kasus pembunuhan disertai pemerkosaan yang terjadi 8 tahun silam. Ketua RT, Aris Lesmana menyebut Pegi Setiawan alias Perong adalah pribadi yang tertutup. Sejak kasus pembunuhan Vina kembali muncul, Pegi kerap menggunakan masker, jaket, dan topi bila keluar rumah. Sementara dalam proses penggeledahan di rumah Pegi, Ketua RT bilang polisi mengamankan sejumlah dokumen milik Pegi, Seperti rapor, sekolah, dan kartu keluarga. Sementara dalam proses penggeledahan di rumah Pegi, Ketua RT, Aris Lesmana di rumah Pegi, Jadi tidak tertutup lagi ya? Tertutup. Jadi sulit untuk mengelangkannya? Sulit untuk mengelangkannya. Mesti yang menguatkan sosok pribadi Pegi aja mas. Rapot ya? Ada rapor. Terus? Terus. Untuk keluarga lah.